Wow banyak banget pilihannya Jadi makin bingung mau milih yang mana kan Tapi ngomong-ngomong aku tadi kan lewat seberang masjidnya kan Cakep banget dong Oh iya guys ya Tuh Ini tuh konsep masjidnya mirip kayak di Madinah ya Oke Ada ini pilar-pilar kayak di Masjid Nabawi nih Wah ini menarik banget Dan ini lebih menarik Ada sate-satean gitu Waduh Bulan Ramadhan atau mungkin Nggak bulan Ramadhan semoga juga tetap ada ya Tapi harusnya ada sih karena di KL itu banyak banget street food yang menarik gitu Aha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaca Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya yang direkas oleh teman-teman sekali ya Ini yaitu berburu takzil di bazar Ramadan Masjid Jami Kuala Lumpur Malaysia guys ya Oke ini daripada Nona Culinary guys ya Jangan lupa like share dan subscribe dan kita akan tengok videonya let's go Welcome to my culinary travel journey Pip 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 enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys aku udah di pasar Ramadhan yang ada di dekat Masjid Jamek Ini tadi keadaannya ternyata hujan jadi kayak Aku kesininya agak telat karena hujan aku lupa juga kan bawa payung Jadi aku langsung kesini sekarang pas udah reda Nah ini di lurusan sana itu tuh udah masih jameknya Sekarang aku mau lihat tuh nih ada jajanan apa aja tuh Oke Nah ini ada beberapa tenan jajanan gitu minuman Wow Terus ada macem-macem sih Jajan apa ya malah jadi bingung Ih lucu ada ini juga Waduh hujannya geret juga ini ya guys ya Terus ada kebab ini minuman kayaknya sih ini seger ya Terus Ini ada pisang goreng cheese juga Matap sih Wow banyak juga ya jajanannya Jadi sepanjang jalan ini sampai ke dekat area masjid Isinya tuh jajanan Ya agak mirip-mirip sih sebenernya jajanannya Cuman emang tenannya banyak gitu Penjualnya juga banyak Oke Nah ini dia lebih terang Kalau ini sebelah sana tadi agak-agak gelap gitu ya Wih ya dicempet ya Ini gorengan Ini gorengan Kenapa nih guys Woy ini rame banget ternyata enggak cuma di belakang aja tapi sampai ke sini juga Oh cool ya jadi makin bingung mau milih yang mana kan saya bilang kalau kebanyakan nggak jadi beli aku akhirnya beli tetarik nih lepas dah agak dulu ya tuh ada pastel khalifah aku mau ngomong ini pisang goreng mantap Oke aku mau nepi dulu disini buat buka bahasa Bismillahirrahmanirrahim maaf ini enggak ada tempat duduk Oh enak kayaknya guys terhadapnya telah hilang rasa haus wabtalatil uruh telah bahasa kembali urat-urat wathabat al-ajur insyaallah semoga ini dicatat pahala sempurna oleh Allah dengan izinnya hai 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 tariknya lima ringgit berarti sekitar 16-17 ribu gitu Oke ini ukurannya kecil tadi ada ukuran yang gede juga harganya 7 ringgit mantap guys ini aku juga beli ternyata dia Samboza jadi ada isi ayam sama daging Oh enak aku pikir tadi bisa dimix sama pisang goreng tapi ternyata pisang goreng harganya lebih murah jadi katanya enggak bisa jadi ini cuman mix si Samboza ayam sama daging doang waaah enak guys keriuk itu wauw hai yo luita tebel banget logo ini tebel banget lomong kelihatan ini dagingnya oke ini makan sambil gerimis-gerimis mantap nih guys tetap sama ayam ya enak oke suasananya itu loh guys ya banyak AC itu guys panas gak sih itu ketebelan jadi dagingnya tuh gak kelihatan ketebelan tidak apa di kulit ya oke ini bagus loh guys kameranya itu meskipun udah malam agak malam gini tapi terang kayak ada lightingnya gitu ya guys ya waduh mantap ini lebih dominan ke adonan sih ketimbang jadi lebih banyak kulit daripada istrinya ya guys nanti aku lanjut lagi karena ini udah waktunya maghrib jadi aku mau ke masjid dulu tapi ngomong-ngomong aku tadi kan lewat seberang masjidnya kan ahah banget dong Oh iya guys ya tuh dan ini masjidnya udah mulai rame aku harus muter lewat sana kalau nganter nggak kedapetan tempat lagi soalnya di luar hujan ini tuh konsep masjidnya mirip kayak di Madinah ya oke ada ini pilar-pilar kayak di Masjid Nabawi nih tapi mirip loh 2000 years later wah ini menarik banget Oh dan ini lebih menarik ada sate-sate anggil waduh sama ada ayam kepaknya korea-korea ini jadi kayak gini mau dibungkus Hai ya setengah aja ya oke mantap ayamnya ini mantep banget ya wooo 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 berbesar juga pakai nasi ya pakai nasi oke oke ada gorengan cempedak juga nih aku pengen ini berapa cempedak iya mau satu ya sepuluh ringgit guys satu pingin ya berarti 35.000 10 ringgit mantap 25.000 ya maen pahal oke aku udah selesai nih terus jajanan sisa tadi sama yang udah aku beli baru juga udah aku bawa pulang ini aku mau ke hotel mau makan dulu nanti abis makan baru keluar lagi ini aku mau makan malem dulu di hotel di kamar aja ini yang tadi aku beli disana jajan disana nanti abis isya mungkin balik lagi ke masjid ini ada yang buka puasa bersama juga di hotel A oh iya aku tuh deket banget sama si masjid jamek tadi itu sekitar cuman 9 menit lah kalau jalan kaki setelah itu ya udah aku mau makan dulu nanti kita review di kamar mantap apa nih terus susah gitu membuka oh iya kurma ajwa lagi wah Masya Allah jadi ini aku mau makan disini aja sekarang wah mantap ini guys kurma ajwa ini enak banget guys enak banget kurma ajwa dulu aku gak suka kurma tau tapi gak namanya ketika sunnah jadi aku akhirnya suka tapi cuma kurma ajwa yang aku suka wah milih-mili kurma mahal liat banyak banget ini mah bisa buat sahur juga sih fix asli fix kenyang ini guys ini harganya 17 ringgit pake nasi kalo gak pake nasi 14 ringgit oke dapet 3 ringgit hampir 60 ribu wah lembut banget tuh langsung putus wow kok bisa gitu ya enak guys waduh ini gak tau apaan kok itu kuahnya oh kaldu mantap sambilnya itu sampuk itu mantep sih guys matang sampai dalam-dalam ya itu dia enak enak namanya ayam golek beda gak sih sama ayam tawaf tuh masih ada warganya hmmm nasi rainan enak 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 kalian punya gak sih sahabat dada kayak aku kan sukanya ayam bagian paha kan tapi sahabat kalian tuh suka bagian dada jadi kalo misalnya kita trip bareng gak pernah berebutan kayak misalnya beli ayam satu ekor atau setengah ekor itu udah jelas gitu yang paha punya siapa yang dada punya siapa punya gak sih kalian temen kayak gitu iya sih enak gitu aku punya jadi kalo misalnya pergi sama dia kita gak pernah berebutan ayam bagiannya tuh udah kayak punya masing-masing wah jadi aku mau lanjut makan dulu semoga aja video ini ada manfaatnya buat kalian kalo misalnya kalian ke KL pas saat bulan ramadhan atau mungkin gak bulan ramadhan semoga juga tetep ada ya tapi harusnya ada sih karena di KL ini tuh banyak banget street food yang menarik gitu aha thank you for watching and i'll see you on my next video bye bye assalamualaikum 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 guys kita sudah melihat tadi bagaimana istilahnya berburu takjil di Malaysia yaitu di bazar ramadhan deket Masjid Jami guys ya asli itu membuat kita itu kayak wow ini makanan apa ini guys ya jadi banyak makanan-makanan yang super super lezat kayaknya disana dan juga jajanan-jajanannya itu membuat kita itu killer guys ya jadi buat temen-temen semua ya pasti itu akan menjadi hal yang menarik karena makanan itu hal utama ya guys ya apalagi puasa gitu ya kayak nafsu itu gak bisa ditahan gitu untuk makan makanan yang banyak untuk itu dan itu dulu videonya guys terima kasih udah tengok video ini sampai selesai selesai selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax